Halo guys dan selamat datang di episode nomor 38 dari West Ham United Career Mode Jadi buat video kali ini kita bakal memainkan kurang lebih 3 pertandingan Yaitu kita bakal bertanding melawan Chelsea di pertandingan pertama Kemudian di pertandingan kedua kita bakal bertanding melawan Man City Jadi kita bakal melawan 2 tim yang sangat kuat di 2 pertandingan pertama Dan di pertandingan terakhir kita bakal bermain melawan Norwich Yang jaraknya itu cuma berjarak 2 hari dari pertandingan melawan City Jadi pertandingannya di video kali ini bakal sangat ketat semua Karena kita bakal melawan 2 tim besar dan kita bakal melawan Norwich Dengan jarak waktu kurang lebih 2 hari dari pertandingan melawan City Dan sekarang kita udah mulai masuk akhir bulan Desember Yang artinya adalah sebentar lagi busa travel musim dingin bakal segera dimulai Dan kalo misalkan kalian punya masukan mengenai siapa pemain yang harus kita mainkan Atau bukan ya Kalo kalian punya saran mengenai siapa aja yang harus kita beli Atau yang harus kita jual Kalian bisa kasih masukan ke gue dalam comment box yang ada di bawah Gue bakal coba untuk kasih liat timnya Ini tim terkuat kita yang kita punya Jadi kalo kalian pengen liat siapa yang keluar atau siapa yang masuk bisa langsung aja kasih tau gue Dan ini untuk subsnya Terus untuk reserve Masih banyak pemain yang pengen gue Yang pengen gue hilangkan Kayak misalkan Parvetilliums Terus Kuina Si Rice ini belum hilang-hilang dari tim gue Terus Si Pass Kulan Pokoknya yang gitu-gitulah Yang overall masih di bawah 70 Gue bakal berusaha untuk pinjemin aja ke tim lain Dan kalo kalian punya masukan Siapa yang harus kita beli Atau lini apa yang harus diperkuat Bisa kasih tau gue Rewat comment box yang ada di bawah Jadi Kayaknya itu aja Intronya Dan sekarang kita bakal langsung aja Untuk masuk ke pertandingan pertama Melawan Chelsea Oke Jadi untuk pertandingan pertama Melawan Chelsea Kita bakal menurunkan tim terkuat yang kita punya Jadi Johard bakal main di posisi keeper Terus di belakang bakal diisi sama Sam Byram Winston Reid Okbona Dan juga Creswell Kemudian di tengah Kita bakal menurunkan Wilshere Yang bakal bermain sama Puyate Dan Rooney bakal mengisi posisi sebagai gandang serang Sedangkan buat 3 penyerang Kita bakal menurunkan Antonio Ibrahimovic Dan juga Lorenzo Insigne Yang sampe sekarang belum bisa bikin goal buat kita Jadi Itu dia Line up yang bakal kita mainkan Dan sekarang kita bakal langsung aja Untuk Bertanding melawan Chelsea Di London Stadium Wah Wah Gila Fabregas Gokil sih Untung tadi tepis sama Johard Taya kaki Gila tadi Pergerakan Fabregas Keren sih Yang mana nyamatic Oh Can I stackle dari Byram Ah Ibron offside ya Oh enggak Onside Ibra 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 Penalti Let's go Itulah Kenapa Ibra gak boleh dibiar bebas sendirian Dan David Luiz harus Jatuhkan Ibra di kotak penalti Yang Membuat dia dapat kartu punggung Jam menit 45 Ini kalau Kalau misalkan ini kejadian default nih Pasti langsung marah-marah Warna-marah Wah 45 menit chase Oke Ibra yang bakal ngambil kenangan penalti Jadi kita bakal percayakan semuanya ke Ibrahimovic Kita bakal arahin ke tengah Ya Ditangkap lanjir sama Kurtwa Gue pengen Gue pengen Sopan Vanenka Tapi kebaca sama dia Kurang anjir Cakep Crashball mantep banget Asli Ayo Ibrahimovic Ke atas Dan Antonio Mikhail Antonio Wah di blok Rebound Runy ambil Asik Waderudey Berhasil bikin gol pertama buat Wesham manfaatin gue rebound Hasil tendangan dari Antonio yang ditepis sama Tibor Kurtwa Ayo Runy Kasih ke Kuyate Balikin lagi ke Runy Eh ke Ibra sekarang Runy Ha Runy Masih ke Kasih ke wheelchair Jack wheelchair Wah di blok Rebound Asik Dua gol kita jelek-jelek banget Bola-bola rebound semua Aduh Kurtwa nanti Nepisnya gak bener nih Jadi ya Apa namanya Bolanya Bol rebondnya bisa di Bisa diambil Sama pemain Wesham Dan ini Dua gol ini Prosesnya hampir mirip loh Lendang Kayak kotak dua kali Ditepis sama Kurtwa Dan yang kali ini Lebih parah Ditua on gol Gara-gara si Kurtwa Nepis ke dalam Hehehe Oh oh Eden Hazard Woy What a save Dari Johar Berhasil Nepis tendangannya Hazard Dan kartu kuning Buat tinggi ternyata Sekalian deh Gue bakal bikin Pergantian pemain Kita bakal masukin Si McCaith Gantiin Ibra Eh salah Gantiin Ibra Bener Terus Si McCaith yang satu lagi Bakal masuk Gantiin Antonio Sama satu lagi Satu lagi gue pengen masukin Wings Gantiin Runi Karena Runi udah kecapean Eh udah kena kartu kuning Eh ya kena deh Kasih ke wheelchair Goal in Aduh Masih ketinggian Tendangan hijak wheelchair Dari bawah Ganti buat Kurtwa Yuk Kasih ke Insinya Lorenzo Insinya Aduh Ketinggian lagi Tendangannya Lorenzo Insinya Ini orang masih Kuasa goal buat WSM Di musim ini Asli Belum bikin goal Sama sekali Dan sekarang Tendangannya masih Ketinggian Dari golangnya Kurtwa Gue pengennya Incer itu sih Incer Tiang jauh Wah bahaya Bayram Os Ambil Johart Nice Nice Ayo Malcolm Kasih ke Johnny Boy Johnny Boy Kasih ke Insinya Kejar Insinya Please Aduh Gila dikejar Sama Moses Ayo Insinya Goal pertama Buat Wah Itu tendangan kemana Sokratis Papastatua Pulos Tendangannya ke langit Keluar stadion lagi Kita musim ini Udah hilang 2 bola Karena pemain lawan Tendangannya Pada Kemana-mana Oke Dan ke dia Akhir Dari pertanyaan pertama Di video kali ini Kita berhasil Mengalahkan Soalnya tadi Lawannya Chelsea Dengan skor 2-0 Dengan sebuah Kemenangan yang Yang gue bilang Ini sangat beruntung Karena dua gol Yang kita buat itu Berbenar Hoki banget Bila berhasil Manfaatin hasil Bola rebound Tendangan Pemain kita Yang ditepis sama Kurtoa Makanya gue bilang Ini adalah Kemenangan yang Beruntung Dan by the way Yang gue lupa Tadi si Runi Dan gol kedua Dibuat sama On goal Dari Tibot Kurtoa Oke Jadi untuk pertandingan kedua Di video kali ini Kita bakal melawan City Dan kita bakal Menurunkan Johard Di posisi Keeper Karena Johard Bakal bermain Lawan mantan timnya Kemudian Di belakang Bakal diisi Sama DeAndre Yatlin Winston Reed Yang bakal berduet Sama Cam Alias Gelandang serang Sedangkan buat Di depan Kita bakal Masih mempercayakan Posisi Sayap kiri Kepada Insinya Yang masih Culun mainnya Terus di depan Di posisi Striker Ibra bakal Kebali Jadi starter Walaupun Dia tadi Abis Baru aja Gagal Bikin goal Dari terdangan Minalti Dan buat Gelandang kanan Atau sayap kanan Bakal diisi Sama Sofian Feguli Dan ya Sekarang Kita bakal Langsung aja Untuk Menuju Apa namanya Etihad Stadium Kandang milik City Untuk Untuk pertandingan Kedua Di video kali ini Ah Bahaya banget Awas Woh Woh Wih What a save What a save Dari Johar Yuk Insinya Lari Use your pace Brother Use your pace Man Ah Kena loh Ketengah Jack wheelchair Aduh Diblok anjir Di depan gawang Sama Gawang main City Kurang hajar Feguli Ke Mark Noble Mantep banget Noble Kotak dua kali Iho Mark Noble The one and only The heart and soul Of West Ham United Berhasil bikin goal Gawang main City Let's go Dan ini tendangan kotak dua kali Yang bener-bener gue gak nyangka Bisa di goal sih Dan itu Liat tuh Kelakuan Keepernya City Dia Mereka Ngembung Johar Pemain keeper kayak gitu Yang bener aja bro Aduh Kevin De Bruyne Nope Yes Aih salah oper Awas KDB Aduh KDB Oke Keren Johar Mantep Mantep Let's go Oke Kita bakal Bikin pergantian pemain Karena wheelchair tampaknya menderita cedera Dan gue gak kepengen untuk Bikin wheelchair Kenapa-kenapa Jadi kita bakal ganti wheelchair Dan kita bakal masukin Kuina Sekaligus ini bakal jadi debut Untuk si Kuina Di musim ini Buat Buat West Ham Kencet Eh ketepis Ambil Asyik Mark Noble Berhasil bikin 2 gol Di pertandingan kami ini Itu gue tadi Tendangannya ngasal loh Itu pake ibran Lu gak Gak ada maksud Putenshoot Asyik itu Itu terpencet Gue dikatanya Memang kotak X Tapi X-nya luka Bu pencet Dan tendangannya Liat deh Pelakuan Keeper City Kayak gitu Mau Gantiin Johar Nah hantu dengan pelan Kayak gitu gak bisa Oke Kita bakal bikin Pergantian pemain Kita bakal masukin Siapa ya Kita bakal masukin Snodgrass Gantiin Feiguli Dan gue pengen masukin Henry Gantiin Ethan Red Kenapa enggak Kasih aja main Si Henry Nice Henry Let's go Nice Kejar Ibra Ibrahimoviq Let's go Ibrahimoviq Ibrahimoviq Asyik Ibrahimoviq Berhasil bikin goal Untuk West Ham United Setelah dia manfaatin Asis dari Donnell Henry Yang baru masuk Di babak kedua Let's go Aku percaya Let's go Ibrah Snodgrass Ayo snodgrass Ah cakep Vinesh Aduh Final tir Ah Gak final tir Itu dia Akhir dari pertandingan kedua Di video kali ini Kita berhasil Di kalahin Menzuki Dengan skor 2-0 Jadi ini bener-bener Hasil yang sangat Memalukan Untuk Guardiola Dia di kalahin Dengan skor 2-0 Di kanang dia sendiri Dan dengan hasil ini Kita pasti bakal Apa ya Bakal keluar sebagai Juara paruh musim Di Diga igris Buat musim ini Dan Tadi kalau enggak salah itu Yang goalin Yang goalin itu Si Mark Noble Dia bikin dua goal Dan satu goal lagi Dibuat sama Jelatan Ibrahimoviq Oke Jadi sebelum kita masuk ke pertandingan terakhir Di video kali ini Kita bakal ngeliat dulu Ada dua email yang masuk Email yang pertama itu Datang dari senior fisioterapis Dia ngasih kita kabar Kalau Jack wheelchair Menderita sprain ankle Dan dia bakal absen Selama 3 minggu ke depan Jadi kita bakal kehilangan wheelchair Selama 3 minggu Dan itu kabar yang sangat buruk Karena wheelchair itu merupakan Pemain yang sangat-sangat Gue andalkan Di tim ini Terus Email berikutnya Datang dari Chief Executive Dia ngasih kita kabar Kalau kita punya potensi Kehilangan Ibrahimovic Dan juga Arbeloa Dengan Pra kontrak Di Winter transfer nanti Dan gue bakal berusaha Untuk Memperpanjang Kontraknya Ibra Supaya dia gak pindah ke tim lain Di akhir musim Kita bakal kasih kontrak Dua tahun Crucial first team player Buat Ibra Dan buat Arbeloa Mana Arbeloa Dan buat Arbeloa Kita bakal kasih dia Kontrak setahun aja Karena dia juga Jarang main sih Buat kita Iya gak sih Itu kalau gak salah Baru main 2 kali Baru main 5 kali Buat West Ham Jadi Dia gak begitu berpengaruh Dalam Itu kita Dalam Rencana West Ham Dan kita bakal kasih dia Future first team player Semoga aja mau terima Soalnya dia udah Jualanya udah gak bakal main Buat West Ham sih Dan Gue juga bakal kasih lihat Satu buah berita yang sangat Yang sangat menyedihkan Yaitu Lorenzo Insinya Insinya Udah 15 pertandingan Belum bikin goal Jadi ini bener-bener Apa ya Bener-bener Concern yang sangat Itu sih Yang sangat Apa namanya Yang sangat menyedihkan Karena Insinya Belum bisa bikin goal Dalam 15 pertandingan Dan dia Kita beli dengan harga 52 juta ponseling Aduh Oke Untuk pertandingan terakhir Melawan Norwich City Kita bakal Menurunkan tim perapis Karena tim utama kita Udah pada kecapean semua Mereka semua udah Gak mampu main lagi Di pertandingan kali ini Karena jaraknya Sangat deket Dengan Pertandingan sebelumnya Melawan City Dan Kita bakal menurunkan Adrian di posisi keeper Terus Di belakang Kita bakal memainkan Arbeloa Josefon Riz Oxford Dan juga Meta Target Kemudian di tengah Kita bakal menurunkan Ayu Kuyate Harry Wings Dan juga Parfit Williams Dia tuh tadi Bangsa ngasih gua email Dan dia minta Gua untuk memainkan dia Jadi gua bakal coba Untuk kasih dia Peluang bermain Kemudian di posisi champ Edwin Fernandes Bakal kembali Jadi starter Karena dia Menurut gua udah pantas Untuk jadi backup Champ di tip kita Dan Andy Carroll Bakal jadi Striker Sekaligus captain Buat West Ham Di pertandingan Terakhir Waduh Pemain gua ada yang Jatuh tuh Kurang ajar Siapa tuh yang cedera ya Asli Carroll kayaknya deh Ah sekalian deh Gua bakal tarik keluar Si Andy Carroll Karena dia kayaknya udah Nggak mampu buat main Dan gua nggak Nggak pengen Apa ya Nggak pengen untuk Ngambil resiko Dengan Bikin Cedera dia makin parah Jadi kita bakal langsung Lagi tarik keluar Andy Carroll Dan kita bakal Masukin Kaleri Untuk gantiin Carroll Nice Ayo Ayo Susah banget Yes Come on Andy Milsson Aduh Tepis sama Keeper nya Norwich Aduh Sayang banget Dari itu tadi peluang Maskot bikin gol Padahal Kaleri Waduh Ditepis lagi-lagi Sama John Ruddy Sendul Wuuu Nyaris Andy Milsson Fernandez Hampir bikin gol Lagi loh Tiba dengan kali ini Oh 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 Waduh Bagus Ini gol Norwich Gila Yang gol ini Siapa nih pake gaya Ronaldo Anjir Si Murphy Asli Jacob Murphy Kayaknya deh Dia pemain Inggris U21 Dia main di Euro Kemarin Kalo gue gak selalu inget Oh Aih Bahaya Uuu Nyaris Asli Norwich hampir Bikin gol kedua Tapi Tendangan Masih melenceng Sekalian Gue juga bakal bikin Pergantian pemain Gue pengen masukin Striker Satu lagi Untuk Memperkuat Lini Lini depan Karena Lini depan kita Nggak Bagus Bagus banget Kita bakal Tarik keluar Harry Wings Eh Salah lagi Gimana sih caranya Susah dah W.A.T. bakal jadi M.A.U. bakal main di kiri Dah Ih Salah Bentar Bentar Ini taruh sini Nah Harry Wings Ini ganti sama McCade Nanti Nanti Mungkin gue bakal Coba buat Masukin Ini deh Si John McCade Untuk Main Gantiin Mungkin Pahpe Williams Kalau kita masih belum bisa bikin gol juga Wey Nyaris Uang Wuduh Gila Gila Marwich hampir Bikin gol kedua Asli Serem banget Ambil Nice Ayo serangan terakhir lah Dapet lah Nggak nyampe Bercerangan terakhir Dan dudinya Akhir dari pertandingan ketiga Di video kali ini Kita kalah Mawan Norwich Dengan score 1-0 Lewat golong Dibuat sama Jacob Murphy Kalau nggak salah Dari golong Dan itu Tadi golong bagus sih Kalau gue bilang Dia Kendangan first time Ke pojok Kiri gawang Adrian Dan Adrian Nggak bakal bisa Ngapain-ngapain Buat nahan kendangannya Si Murphy tadi Dan Emang Kita juga pantas kalah Karena kita nggak bisa bikin Bulong sama sekali Angkanya Norwich Bisa Dapet 3 poin Dari London saya diem Sekaligus Kekalahan pertama kita Ketika kita Main di kanal sendiri Di musim ini Oke Barusan juga kita Dapet email Dari senior Vasioterapist Dia ngasih kita kabar Kalau Andy Carroll Juga menderita Cedera sprained ankle Dan dia juga bakal Absen selama 3 minggu ke depan Dan buat Klasman sementara Di Liga Inggris Kita Kayaknya berhasil Mastiin Eh belum Kita Masih Mimpin Klasman Dengan 41 poin Terpaut Sekitar 9 poin Dari Chelsea Yang ada di peringkat ke-2 Kemudian ada Arsenal di peringkat ke-3 Dan Watford Ada di peringkat ke-4 Jadi masih bagus banget ya Watford Apa namanya Performanya Dan Spurs yang di awal musim Masih sempat Apa namanya Terpuruk di zona Papan tengah Dan juga zona dekadasi Hasil mulai naik Ke peringkat ke-5 Dan City Turun ke peringkat ke-7 Dan Liverpool Dan juga MU Masih Terperosok Di Peringkat ke-16 Dan juga Peringkat ke-17 Di klasman sementara Liga Inggris Jadi Itu dia Buat video kali ini Kita udah Mainin 3 pertandingan Kita menang 2 Dan kalah 1 Jadi itu Hasil yang lumayan bagus Dan Sampai sini aja Buat video kali ini Terima kasih udah menonton Dan sampai ketemu Di video berikutnya